Ayo bener-bener semoga kembali lagi bersama gue di Waze Motion And today Jadi kali ini kita akan membahas tentang Survival Island ya Terutama untuk yang di Stable Zone sama di Restricted Area Karena itu misinya itu sama aja Tapi perbedaannya Nah ini adalah rekaman gue tadi sih Perbedaannya kalau di Island Survival di Stable Zone Kita cuma disuruh bertahan 3 hari 3 malam Tapi kalau untuk di Restricted Area Kalian bisa bertahan Pokoknya itu kontesnya Lama-lamaan bertahan di pulau itu ya Jadi Katanya disini adalah Extreme Survival Ya sebenernya Bener juga sih Extreme Survival Karena disitu Kita butuh obat-obatan ya Untuk survive dan juga Malemnya disitu Horror banget ya Zombie itu spawn dimana aja tuh mau lu di rumah Apalagi di luar Lebih horror lagi Kalau kalian keluar malem-malem Itu nambah kena kayak radiasi gitu Bahkan kalian bisa kayak Instant Death disini Dan gue belum memanjat untuk yang di Restricted Area ini Karena lama ya beri ya Untuk di leaderboardnya itu Link yang satunya itu udah 53 menit bro ya Jadi udah hampir Satu minggu ini Si Doi ini bertahan di pulau itu ya Salep gue Tapi yang paling penting tetap aja tuh yang di Stable Zone Karena rewardnya itu lumayan menggiurkan bro ya Dapet reinforcement coatingnya Ini 20 Sama Superfer Medal bisa di-refer jadi ini itu Oke jadi Yang pertama Untuk kalian survive disitu Kalian membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 24 menit ya Untuk kalian Ngelarin ini ya Ini udah yang paling efisien Kalian gak bisa lebih cepat Daripada 24 menit Sepengetahuan gue ya Karena kalian disitu basically kan Nunggu 3 hari 3 malem Ini 3 hari 3 malem itu 24 menit nih Sampai helikopternya dateng tuh ya Nah yang 19 detiknya ini Itu nunggu helikopter Nurunin tangga tuh ya Ini gue udah Berusaha banget untuk secepat-cepatnya tuh ya Gue udah nunggu helikopter tuh Sumpah digebukin zombie juga tuh Nungguin tangga Tapi mungkin ini adalah waktu tercepat ya Mungkin kayak 24-15 Mungkin waktu tercepatnya I don't know lah ya Pokoknya 24 menit itu Minimal Oke jadi Pertamaan ya Untuk kalian survive disini Ini ada 3 hal yang harus kalian Bener-bener perhatikan ya Yang pertama itu adalah Persentase untuk level contamination ya Ini kalau kalian udah Di atas 70% Atau di atas 80% ya Kalian bakalan menerima demik Dan cara untuk Nguranginnya yaitu adalah Kalian harus minum Anti kontaminan Nah untuk Minum anti kontaminan ini Bakalan ngurangin contamination Level contamination kalian Sebanyak 60% ya Jadi kalau Masih di bawah itu Kalau anti kontaminan Kalian itu Gak banyak-banyak banget Itu ditabung-tabung aja ya Berarti jangan di Spam-spam terus Terus untuk survival bandage Ini ngeheal ya 50% doang Dia ngehealnya Lumayan kecil Dan untuk kedua ini Bisa kalian craft Di craft on the go itu Jadi Untuk dua-dua material ini Bisa dibikin dari Barang-barang dropannya zombie ya Tapi gak 100% Itu zombie-zombie ngedrop Jadi kalau kalian itu Ketemu zombie-zombie itu ya Pas malem-malem itu ya Itu Itu gak apa-apa Untuk dibunuh Karena kalian bakalan dapet Chance untuk dapetin Bahan Untuk bisa kalian craft Jadi anti kontaminan Atau survival bandage Itu adalah yang pertama Terus lagi yang kedua Itu disini itu ya Malemnya itu horror ya Jadi kalian harus Memperhatikan banget Untuk timernya ini ya Ada time before sundown Jadi itu Waktu sebelum malem ya Kalian bebas untuk Explore Karena kontaminasinya Bakalan nambah 1% 1% Tapi kalau malem bro Sekali tiknya itu ya Kalian bisa dapet kayak 5% ya Tergantung dari Area Dimana kalian Explore Sama Day nya Jadi semakin lama Itu Contaminasinya Level kontaminasinya Kalau kalian keluar malem Itu nambah sakit Dan juga kalau Beberapa area tertentu Itu ya Itu nambah pedes bro ya Kayak yang di Day terakhir Di belakang itu Sekali tiknya itu Di day 3 Itu 16% Bre Duseb bre Kaget bre Gak ke minuman lagi Itu sih Anti kontaminan itu Gue sempat sekali itu gagal Gara-gara gue Terlalu awal Lek luar-luar ya Nyari rumah gue udah Dikeju-keju Zombie Oke Jadi Hal yang pertamanya Yang harus kalian lakukan Pas Mulai Masuk kesini Itu adalah Getter Seluruh barang-barang Yang di depan tadi Yang kotak-kotak Sama getter Batu ya Minimal Batu itu Lu getter Kayak 6 titik Kenapa? Karena itu Batu itu fungsinya Untuk kalian bikin Anak panah ya Atau Peluru untuk Bow lah ya Arrow Nah fungsinya Karena kita bertahan 3 hari itu ya Itu ya Fungsinya ya Biar kita bisa survive Biar zombie-nya gak keramean Bisa kita Guyur-guyurin Tapi gak harus Selalu zombie-nya itu Kita bunuh-bunuhin Karena Beberapa rumah itu Kita datang Kita hanya datang Dan pergi ya Kita datang Ngelut Terus kita pergi ya Gak usah dibunuh-bunuhin semua Kecuali Kalau kalian ingin Menghabiskan malam disitu ya Barat kalian Bersihin itu rumahnya Contohnya disini nih ya Yang rumah kita yang pertama Ini kalian bisa survive Di hari pertama Untuk hari pertama Kalian bisa survive Di rumah ini ya Karena di rumah ini Kalian bisa mendapatkan 4 anti-kontaminan Dan juga 3 bindage Gue udah cari-cari lagi tuh ya Gak ketemu tuh ya Kalau ada lebihnya tuh ya Bisa dikomen tuh ya Di sebelah mana Tapi basically Untuk 4 kontaminan itu Kalian udah cukup untuk Survive Di hari pertama Nah disini Gue sempat ngeluarnya Sambil nungguin Malem ya Untuk farming Kayu ya Jadi gue itu disini Basically Gator 2 kayu Dan juga 6 batu ya Jadi gue bisa ngecraft 180 arrow bro ya Jadi Ya Cukup lah Untuk Ngelarin yang Di safe zone nya ini Setelah itu Gue masuk lagi Ini ya Ini sisa 1 menit 40 detik lagi itu ya Untuk Malem Dan gue bakalan Menghabiskan waktu Di support Yang terbaik nih Di rumah ini nih Yang menurut gue tuh Spotlight paling mantep ya bro ya Untuk menghabiskan malem ya bro ya Itu ada di Di sebelah sini lah ya bro ya Lo bisa cek sendiri tuh Gue agak kesusat untuk naiknya Jadi untuk Di daerah sini nih ya Ini nice banget Karena zombie gak bisa masuk Zombie gak bisa naik ke lantai 2 tuh Karena ada tangga yang Ya Kalau gak salah tangga yang majed kayak gini tuh Yang ke atas ya Sama Zombie yang dari luar itu gak bisa ngebuk kita tuh ya Bahkan yang melempar-melempar pun itu Keblok sama kayu-kayunya ini ya Jadi kita Aman banget nih Di rumah ini ya Dan kita juga dapet Kita punya ini ya Kita punya 4 Anti kontaminan ya Jadi It's fine ya Fine Kita nunggu Zombie will arrive soon 40 detik kita cepetin dikit ya Setelah Night is falling Itu zombie bakalan spawn di Ya bahkan dari atop ini juga dia bakal spawn Dan kita bisa nembak-nembaknya dari Lubang yang kecil ya bro Dan bahkan dia ngedrop beberapa barang-barang ya Special liquid itu bisa di Craft jadi anti kontaminan Dan walaupun kalian Dan walaupun ini ya Zombie nya itu pas ditembak itu Terpental ke belakang situ ya Kita tetep bisa bakalan Ngelutnya ya Lewat bawah sini ya bro ya Ya pokoknya Apa nunduk-nunduk aja nih di bawah sini ya Pokoknya bisa dilut ya Walaupun zombie nya itu mati di atas nih Kita bisa tetep ngelut Lewat bawahnya Dan Untuk hari pertama Itu aja sih Gampang ya Hari pertama itu masih gampang Cukup Di Kita berlindung di rumah yang awal ini ya Kalau kalian Langsung Maju lagi ke Daerah hotel Disitu Spot untuk Spot aman nya itu Agak susah ya bro ya Kita masih Kadang-kadang kena Hit dan juga Kita masih bisa kena Damage Dari Zombie yang Ngelempar Ngelempar itu ya bro ya Yang agak ngeselin gitu ya bro ya Jadi disini Ini gue sambil nembak-nembak Sambil gue Memperhatikan level Contamination gue itu ya Sekarang tuh di level Di 60% tuh ya Bentar lagi nih gue bakalan Minum ya bro ya Atau gue sempat lupa disini ya Tuh Gue bakal minum Gue bakal Gue bakal minum Bentar lagi nih ya Atau gue Ngelam itu dulu Idih Ngecraft dulu bro ya Efisien banget ya Nah Tuh gue minum tuh ya 76% Bakal ke 16 ya tadi ya Karena dia ngurangnya 60% bro ya Oke Jadi ini Untuk malam pertama Kita anggap kelar ya Kita gak bakal bisa Diserang-serang dari situ Walaupun ada monster yang gede ini Zombie yang gede ini Apa sih ini yang Nah Yang gede ini Yang gede ini Gue gak tau lah itu apa Sebetulnya lupa ya Pokoknya dia gak bisa Tetap gak bisa nge-hit kita Terus Pagi bakalan datang Come down 5 detik lagi itu ya Dan gue persiapan untuk keluar Nah Keluarnya itu Kita bakalan Jalan ke area hotel ya bro ya Ini Ini Gue ketemu mobil Tadi tuh Pas Mobil itu ada Cutscennya nih ya Tuh Jadi gue deketin Mobil tadi Gue kira Ada sesuatu kan ya Tapi Karena gue belum pernah ini Ke mobil ini Gue males Gue skip aja Hehehe Langsung Ke area Perhotelan Nah Untuk di hotel ini Ini rumahnya banyak banget Tapi Satu rumah yang paling mantap Yaitu adalah Hotel Hotelnya ya bro ya Yang ada tulisan hotel Nah Pokoknya Rumah yang ada tulisan hotel ini Itu adalah Rumah tempat kalian Bobo ya bro ya Jadi Walaupun kalian mau keliling-keliling Nyoba Nyobain rumah Yang satu Dan yang lain Pokoknya Kalau kalian mau Menghabiskan malam kalian disitu Ke hotel ya bro ya Jadi disini gue sambil Ngambil-ngambil kotak-kotak Ya Pokoknya ketemu kotak Ambil ya Bre Jangan disia-siain Walaupun sebenarnya Disini ada kotak Yang ngasih kita Broken AK-47 Sama Broken Swapgun Tapi kita nggak bisa Ngecraftnya Karena kita nggak ada Firearm partsnya ya Jadi Gue nggak tahu itu Dimana tuh nyarinya ya Mungkin ada di Mana tuh Di Laboratorium Yang di sebelah atas itu ya Tapi gue nggak coba disitu Nanti lah Kapan lah gue bakalan Coba kesitu ya Mungkin disitu Bakalan dapet Firearm partsnya Nah ini nih Military crate Dapet Damage M870 ya Shotgun Tapi nggak bisa di craft Tetep aja Walaupun Amo gue udah banyak nih Sebenernya Dapet ngulut-ngulut Dan Ya Sambil Ngeliatin waktu tuh ya Masih 3 menit lagi kan Yaudah lah Nanti aja kita ke hotel ya Hotelnya sebelah kiri Gue masuk dulu ke church Ngelut 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 Sampai Gue kira udah 2 menit Dan gue bakalan masuk ke hotel Gue dikejar-kejar zombie Masuk ke hotel Bakalan ada cutscene Yang menandakan Bahwasannya ada Ini ya Underground passage Itu disitu tuh Tuh Kelihatan kan ada Tangga yang kebawah itu ya Nah itu Nanti kalian bakalan kesitu Karena itu adalah Jalan pintas Untuk kalian ke helikopter Kalau kalian mau ke helikopter lewat Atas juga gak apa-apa Tapi Ya Agak muter-muter ya Kalau lewat bawah situ tuh Jalannya tuh lurus aja Dan gak ada zombie ya Tapi disitu ada orang tuh Ada mayat ya Ada mayat orang Nah itu jangan lo intrek Kalau lo ajak ngobrol Itu mayatnya ya Atau lo cari Di kantong-kantongnya Itu ya Itu bakalan Nge-spawn zombie ya Mana yang ungu lagi zombie nya Jadi agak horror Nah untuk menghabiskan malam disini Di hotel ini Setelah kalian ngulut-ngulut tuh ya Disini lumayan banyak nih Untuk Antikontaminan nya itu Gue disini aja udah 10 tuh ya Nah kalian bisa menghabiskan malam Di Lampu ya bro ya Bentar-bentar-bentar Nih Di lampu bro ya Nah Oke Abis ini Kita bakal ke lampu tuh Nah ke lampu ya bro ya Nah Kalian jongkok aja bro di lampu ini bro ya Tapi kadangannya Tetep bisa kena hit Nah itu contohnya tuh ya Kena hit dikit tadi ya Kalian di kiri Dianya bakal ikut di kiri Ternyata ada yang milih Ternyata ada yang range ya bro ya Gue gak liat Gue gak sempat liat tadi Nah ini kalau kalian mau farming-farming lagi Untuk bikin bandage Atau untuk bikin Antikontaminan Itu terserah Ya Bisa kalian ratain ini zumbi-zumbinya Kalian guyur-guyurin aja ya Kayak gue disini tuh Gue guyur-guyurin aja bro Contohnya tuh ya Gak kena hit satu pun ya bro ya Tapi yang gak enaknya itu Yang di bawah tuh Kadang-kadang ada yang lempar-lempar juga Makanya ngeselin Dan Disini yang gak enaknya itu Zombie-nya itu gak bisa dilute ya Karena kita terlalu jauh ya Kalau mau ngelute itu Basic ini kita harus Naik lagi ke atas tuh ya Kayak contohnya gue disini Melakukan sesuatu hal yang agak lu mento Lulul ya bro ya Gue jatuh bro ya dari Ini bro Dari Apa sih Dari lampunya ini ya Ini sambil nge-craft Gila-gila-gila Efisien banget ya bro Ya pokoknya ini anggap aja Untuk hari Hari kedua ini Kita survive disini ya Kalian bisa Makan bandage Makan bandage Antikontaminan ya Untuk menghabiskan malam disini ya Santai-santai aja ya bro Nih gue tadi Gue tuh mau ngelute ya Jatuh dan gue ngulang lagi terus Pas mau kesitu Jatuh ya bro Gak usah kita tonton Kelucuan gue ya bro Nah Setelah Time before sunset ya Nah itu Satu menit terakhir Atau 30 detik terakhir tuh Bakalan spawn Zombie yang gede ya bro ya Tuh ini Ini 24 detik lagi nih ya Ini bakalan nge-spawn zombie yang gede nih Bentar lagi Nah itu tuh Itu dibawah tuh Wait Mana ya Pokoknya gue liat ada merah-merah ya bro ya Gue langsung panik Tuh 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 Mana gede banget gue Tuh Gue tungguin Setelah itu kita bakalan Langsung masuk ke bawah Nah di bawah ini cuma ada 2 zombie bro ya Tapi Jangan masuk ke bawah pas malem Karena di bawah ini Terhitung Ehm Diitung juga Daerah luar ya Kita gak dapet buff Yang di bangunan itu Nah itu tuh Nah itu tuh Ada orang tuh disitu tuh Itu jangan diajak ngobrol tuh Yang itu tuh ya Jangan diajak ngobrol lagi Mungkin jangan di intrek ya Nah itu tuh Tuh ada mayet tuh Ini udah mati nih Kalo Kalian ajak ngobrol disini Dia bakal nge-spawn zombie disini Kayak 4 biji Zombie 4 biji Sama yang gede satu ya Yang warna ungu tuh ya Lumayan horror bro Darah kalian itu Kalo gak sempet lari Bisa sampai Bisa perempat mungkin Lumayan sakit lah dikebukin zombie ya bro ya Nah Terus setelah kalian Ehm Keluar dari Daerah sini Ini adalah Tempat kita Naik holikopter ya Udah ada tuh kan ya Waypointnya ya 130 meter lagi tuh Nah Disini Ehm Merekomendasi gue tuh Ehm Naik ke pager ya bro ya Kalo bisa tuh naik ke pager Nah Tapi Sebelum malem Kalian harus Turun Masuk ke ruangan ini Nih Yang atepnya ini nih Yang ada yang koneng-konengnya ini ya bro ya Nah Masuk ke dalam situ Nah masuk ke dalam sini nih Tapi sebelum malem tuh Rekomendasi gue tuh Naik ke pager sini nih Tapi gue tadi tuh Sambil nyari-nyari Ini ya tangganya Dimana ya Gue lupa tuh Pas gue gagal Tadi tuh Gue naik ke pager itu Itu Enggak ada Zombie satu pun yang nyerang ya Tapi Pas malemnya itu tuh Gue Lupa Hehehe Ininya Masuk-masuk ke Bangunan ini Kenapa tuh Karena dikejar zombie ini bre Aduh lah Hehehe Ngeselin banget ini Dikejar zombie ini Gue kira Aman gue kan Di atas Apa Gue di atas mobilnya Ternyata Masih Masih Terima Demik Ya udah lah gue Keliling-keliling lagi Ajak Ajakin Muter-muter aja ya Tapi Jangan terlalu kebanyakan Ketemu zombie ungu Kalo ketemu zombie ungu Dan kalian kena agro nya Itu zombie ungu itu Agro nya Nggak hilang-hilang ya Lumayan mesinnya Harus dibunuh Dan kita cuman ada ini Bro Ada Panah ya Kita cuman ada bow ya Meninggal bre Kalo dikejar sama zombie-zombie Yang ungu ya Nah Jadi gue menghabiskan Malem gue Disini nih Di dalem ya bre Mana nih tadi Nih Nah Masuk ke dalam sini nih Nah Ini nih Areanya lumayan luas Dan juga kita dapet Tameng perlindungan ya Menandakannya Bahasanya itu adalah Rumah Dan untuk Apa sih namanya Anti kontaminan gue itu Ada 13 Dan bendis juga ada 6 Jadi Gue pd-pd aja sih ya Menghabiskan Malam disini ya bre Basically gue ajak Muter-muter aja bre Disini nih bre ya Lumayan Membosankan ya bre Mereka nggak bisa ngehit gue Yang range nya nggak ada Itu yang lempar-lepar nggak ada Kalo ada anjing itu Langsung gue matiin Gue incern Bahkan gue males nih Apa ngeladenin si Chainsaw demon Itu ya Gue ajak muter-muter aja Sambil bendis ya Sambil Memperhatikan level Contamination nya itu Kalo udah 50% sih Gue minum disini ya Karena gue males ngulang lagi bre Udah Ngabisin waktu lumayan lama kan ya Dan gue pd kan Ada 13 lagi tuh Anti kontaminan gue tuh ya Jadi basically Gue Sepuluh menitan Ini gue di sini Nih Wajak muter-muter aja Sampai dia daybreak Nah itu tadi ya Kayak Berapa sih 1 menit Atau Time before sunrise nih 1 menit sebelum Siang Atau 30 detik sebelum siang Yang itu kita bakalan Ngespawn Zombie Ungu ya bre Nah ini lu main horror Gue dikejar 4 zombie ungu ya bre Tapi untungnya Chainsaw nya tadi udah gue matiin ya bre Tuh Lumayan Lumayan Mengerikan lah bre Kalau kita kena tabuknya itu Level contamination kita juga bertambah ya Jadi Ini gue spam spam aja sih Contamination 2 itu ya Hmm Minum lagi Makan lagi ya Pokoknya kayak gitu ya bre Nah sampai kita Ini Nimbu helikopter Dan Ya itulah Ngabisin Limu Apa 19 detik tadi Untuk nemuin helikopter itu sih Dan Selesai Dan hadiahnya Lumayan Bagus Oke jadi begitulah kira-kira untuk video kita kali ini ya Semoga gue membantu ya Kalau udah pertanyaan bisa dikomen aja nih ya Untuk sepuh Yang ada tips and trick lagi Untuk nganduin ini Bisa dikomen di bawah Biar kita bahas bareng-bareng ya Oke saya belum video ini Please give us a thumbs up And share some love Bye